Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengakses Zenius dan tryout-nya melalui website. Pertama-tama kalian buka dulu browser yang kalian punya, lalu kalian ketik zenius.net. Ini halaman yang kalian akan terima saat kalian mengetik zenius.net. Lalu pertama kita login dulu. Di sini kalian login gunakan email yang sudah kalian daftarkan. Di sini kalian bisa ketik email-nya atau kalian bisa login dengan Google selama email-nya sama yang didaftarkan Facebook ataupun Apple. Di sini saya menggunakan Google. Oke, setelah kalian bisa login, untuk mengakses tryout kalian pilih ke fitur, terus tryout. Di sini kalian klik kerjain tryout di sini. Pastikan kalian memiliki kelas 12 atau gap year untuk mengakses tryout UTBK. Di sini saya pilih kelas 12. Di sini sudah ditampilkan tryout yang sedang aktif. Kalian akan diberikan dua jenis tryout, sosum dan sentek. Kalian bebas menggunakan yang manapun, itu pilihan kalian. Di sini saya contoh menggunakan sentek. Saya mulai. Di sini ada deskripsi total soal ada berapa, durasinya ada berapa. Terus di sini ada subtest-nya dan durasi subtest-nya. Di bawah ada tryout guide. Terus sedangkan di kanan ini adalah opsi untuk membeli universitas yang kalian inginkan atau kalian tuju. Di sini saya mengisi Institut Pertanyaan Bugor. Saya memilih Agribusiness. Jika sudah siap, kalian bisa mengklik tombol start. Langsung diberikan soalnya seperti berikut. Di bagian atas ini ada tampilan durasi subtest-nya. Di sini soal dan di sini jawabannya. Di sini kalian bisa baca lalu menjawabnya dengan baik dan benar. Di sini saya ngasal saja. Nah, untuk ke subtest berikutnya, kalian harus menyelesaikan semuanya dulu. Jadi saya langsung skip aja ke nomor 20. Saya klik Ahmad. Langsung kumpulkan tes. Jika saya mengklik iya, berarti saya sudah menyelesaikan subtest ini. Di sini kalian akan masuk ke halaman. Apakah kalian akan lanjut atau tidak? Kalau lanjut, klik continue. Di bagian continue, kalian akan langsung subtest berikutnya. Sudah dikerjakan seperti biasa. Kita skip aja ke nomor 20. Kumpulkan tes. Lanjut lagi. Sekarang nomor 20. Kumpulkan tes. Lanjut lagi. Langsung kumpulkan tes. Lanjut lagi. Saat kalian sudah masuk ke subtest terakhir. Saat kalian kumpulkan tes, berarti kalian sudah mengerjakan tryout UTBK-nya. Dan berikut adalah tampilan setelah mengerjakan tryout-nya. Di sini diberitahu, kalian benarnya berapa, salah berapa, dan kosongnya berapa. Di sini ada jelasan breakdown per subtest-nya. Untuk nilai, itu akan diberikan H plus 1 setelah tryout berjalan. Di sini dikasih tahu, minimal nilai kelulusan 609 itu adalah minimal nilai kelulusan untuk masuk tadi universitas dan jurusan yang kita pilih. Tadi saya memilih agribusiness di IPB. IPB. Jadi untuk memasuki IPB, saya minimal harus memiliki skor 609. Nah, skor kalian dapat dilihat nanti setelah H plus 1. Seperti berikut. Nah, misalkan sudah selesai, kalian bisa langsung back saja di sini. Dan untuk melihat hasil tryout setelah H plus 1, kalian pilih ke tab selesai. Nanti muncul tryout yang sudah kalian kerjakan. Di sini tadi saya mengerjakan tryout yang saya tak 7. Nanti lihat hasil. Nanti setelah H plus 1, ini akan berubah menjadi informasi yang lebih lengkap.